Yo minasan, o genki desu ko, o rewa tiyo desu, welcome back on mah what's youtube channel Di video kali ini kan kemarin gue udah review, terus udah cerita-cerita, tapi di kali ini gue mau undang beberapa temen Bukan temen sih sebetulnya, mungkin ya mereka udah tau kita segala macem, terus kita undang kita mau main tebak-tebakan sama mereka ya Tebak-tebakannya apa kira-kira? Stay tune, oke Halo, namaku Maria, aku makeup artis Halo, namaku Nana Jonathan Davis Panggil saya Jono Halo Kak, kita lagi main tebak-tebakan nih, nah sekarang kira-kira ini dipegang-pegang dulu, di dektat dulu, diresapi, diresapi dulu Nah itu, kira-kira jamnya berjalan dari mana ya? Asal pembuatannya Rian ya, gak tau dari mana Gak tau Dari mana ya? Dari Asia, Europa Kayaknya Asia ya Asia, Asia mana? Gak tau Yang pasti bukan Indonesia sih Di mana? 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 Korea? Iya Oke, nah kira-kira itu berasal dari mana ya brand itu? Asal negaranya Jepang ya? Jepang ya? Jepang Jepang, bener Sepertinya ini dari daerah Atlantik ini, Orient soalnya Orient soalnya Orient soalnya namanya Tutup bener ya? Iya, Orient soalnya Kok bisa? Apa hubungannya? Orient dan Orient Express Orient ini pabrikan dari Jepang Oh, Jepang ya? Dari Jepang Dari Jepang Dari kira-kira apa? Movement Movement itu apa? Mesin jump Emang pilihannya ada ABC gak? Iya, biasanya kan Kalau gak kuat, saya otomatik Otomatik sebenarnya aku tahu sih Nah itu movementnya otomatik sih, Kak Jadi dia otomatis hidup terus Jadi dia akan mati, aku ke kamu Ini sepertinya otomatis Otomatis nyala, otomatis dikabel Iya, otomatis gerak sini, gerak sana Seperti gitu Secara memenuhi aja apa? Kira-kira apa? Mungkin quartz atau metik atau apa? Kalau sepenglihatannya, Kak Nana Kayaknya metik ya? Oke, itu otomatik sih Oke Ya, itu movementnya atau mas? Automatik mas Automatik Automatik Berapa? Di, ah no, jadi radius aja sekitar berapa aja? Kayaknya 5 ke atas Bener Iya Sekitar 7 jutaan Oke Bisa bawa pulang, ya 7 jutaan Korean ya? Kisarannya berapa Korean? Iya Kayaknya sih 5 juta ke atas Oh ya, kurang dong 10 juta ke atas? Banyak kan 7 juta ke atas? Pasnya berapa wis? 8 7 juta pasnya Deket-deket Hampir deket 2,5k lah mungkin 2,5k? Berapa itu 2,5k? 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 Iya Bisa lah ya beli ya? Oh ya bisa Dua langsung Itu sih 7 jutaan cuma Iya Murah lah Mungkin kabel luke Iya bisa sih Bisa Itu 2,5k ini ya? Ini kisaran 5 juta Mungkin Itu lebih tepatnya sih 7 jutaan Oh Meleset berarti Meleset berarti Meleset berarti Kira-kira Kayak gitu bentuknya, itu cocoknya nangkring di tangan cowok atau cewek Kayaknya unisex dari ini Oke, unisex Gimana? Bisa unisex dari apa ya? Soalnya Soalnya Bagus aja kalau di tangan cowok atau cewek Kalau di cewek kayaknya lebih cocok Soalnya kayak talinya lebih Eh strapnya kayak kecil gitu Kayak minimalis Bisa sih pake cewek Kalau diliat dari ukuran case-nya ya Mungkin bisa Tergantung si cewek suka apa nggak modelnya Ini cowok Kayaknya sih cowok Kamu suka nggak kira-kira sama itu? Terlalu manly sih Terlalu manly Iya sih, itu memang buat cowok sih Strapnya kira-kira apa itu? Letter juga ya Kulit kan? Iya sih, itu kulit sih Kulit apa ya kira-kira? Kambing Oh Sapi-sapi Boleh, boleh Sanusip juga boleh sih Oh iya Keren ini Itu kira-kira Lu cowok cewek ya? Oh ini cowok ini Pasti cowok ya? Cowok ini pasti Cowok banget ini Apa yang mau nanti yakin? Dari Ini Style Apa ini? Strapnya ini Penambahan strapnya ini Lebar sih ini Sepertinya Coba duk pakai dulu dong Aduh Ganteng 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 ya Sip loh ini Materialnya? Material strapnya Kulit 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 apa tau? Kulit apa? Kulit kamu Strapnya Strapnya Letter Sama ini Letter juga Nah Itu harga sendiri Di range Seperti Kira-kira Seiko Seperti Itu Seiko Recreation Dan itu Dimited Edition Dimited Edition Berapa ya harganya Kira-kira 3 Juta 3 Juta 35 Ya Memen Repet sih 34 juta 34 juta Itu Seiko Alvinist Recreation Dari tahun 1959 Jadi Harganya 34 jutaan Mau beli? Masa Emang beliin? Iya Tapi ada syaratnya Kalau kamu Tak beliin Sekitar 20-an 20 jutaan 20 jutaan Kurang Mas itu Lebih tepatnya 34 Seko 3 jutaan Ke atas Salah dong 5 juta Ke atas Seiko 7 juta Ke atas Lebih lah Alhamdulillah 10 juta Ke atas Berapa? Warganya 34 juta 34 juta Sumpah 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 34 jutaan Wow Wow Mahal Takut Kalau menurut Hemat Anda Wah ini Karena Lihat ini Limited Edition Sepertinya Ini di angka 25 ke atas Kayaknya Iya Iya Nambah Sini 34 juta 34 juta Anda bisa Bawa pulang Si Limited Edition Wow Keren Men itu kira-kira dari mana asalnya kakak Nga Jo? ini Mido ini ya, ini dari Eropa kayaknya bener Eropa di depannya Eropa mana? Eropa Kidul? mana ini ya? mungkin Skotlandia mana ya? bener ya? Swiss oh Swiss ya itu kan ada kakak Nga Jo, Swiss Mid Mido dari mana ya? Mido katanya seneng Korea, tapi gak tau Mido gimana? oh iya, dari Korea mungkin dari Korea belum ditempatnya itu buatan Swiss itu kan ada tulisannya di bawah gak ada? oh iya Swiss, oh my god iya Swiss Mid nah itu dia oke ini Swiss Mid terlihat ya dari dialnya ya iya iya, Swiss Mid jangan liatin nanti dia salting loh jangan lama-lama-lama diliatin apa ya? itu jam iya iya itu jam dari mana asalnya dia? i don't know i don't know? you don't know? i don't know? i don't know? it's from my heart no 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 terpampang jelas, automatic automatic iya sih iya sih automatic terlihat sih dari? smoothnya perputaran jarumnya itu smooth sekali smooth 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 kayaknya ada menambahkan automatic ini sebentar ini sih automatic automatic ini mas terus strapnya apa itu movement ya? movementnya bergerak berdasarkan dekat jantung atau apa hati yang bergetar yang bisa membuat automatic iya nah itu automatic tapi itu kira-kira harganya berapa sih? wah ini harganya juga sekitar 40-an lah mungkin so expensive lah itu cuma 23 juta wah malah lebih murah ya? iya lebih murah ini mido iya mahal tuh kan agak nominalnya 20 ke atas iya 23 23 bener sekitar 8 mungkin 8 juta juta mas mido, Swiss made, rubber, automatic bukan juta sih nah dari sekian wedding jam ini kamu kalau mau ditasi bila yang mana? semua yang mana? semua yang mana? kayak gini mana? meskipun seiko paling mahal tapi suka yang ini sih kenapa itu? orient kenapa? lebih klasik aja emang mau kamu kasih atau mau kawan paria sendiri? klasik lah kasih ke siapa? yang ini sih yang mana kok paling mahal ya mungkin? iya kok lah yang paling mahal kenapa kamu milih itu? lu kan disuruh milih iya makanya aku tanya alasannya apa ada karena apa karena apa ini kan biar gampang lu bilang aku suka aja sama modelnya oh model iya kenapa kamu suka berlipur itu? minimalis iya iya sih ini yang tengah lah ini kok mah yang tengah? kan ini stress apa? ini apa namanya? rubber tapi ini kecil tapi ini kecil oh ini kecil jadi tetep inget kabel gitu loh iya terus ada kalepnya ini juga kan ada kalep? iya jadi kayak lebih apa ya nggak seperti biasanya unik itu aja unik lah saya pilih mido sepertinya saya pilih mido ya mido malah iya alasannya caranya? emm dia bener otomatik tapi back case nya ini emm menandakan dia ini anu ee stabil lah kuat sih kuat kuat oke oke betul betul mas yo gimana tadi tebak tebakannya seru nggak? lumayan seru sih menurut gua menurut kalian gua serain sama kalian aja tapi anyway dari tebak tebakan tadi kira-kira udah tau kan mana yang paling disuka ya nggak terus kira-kira harganya berapa terus kenapa mereka tadi milih yang ya mereka pilih itu nah mungkin dari video ini juga kalian mungkin bisa measure ya seandainya wah kayaknya jam itu oke deh buat gua gua mau beli deh atau mungkin bakalan masuk wishlist gua dah ya it's okay nggak apa-apa itu pendapat dari mereka-mereka tadi so buat yang baru nonton terus kalau seandainya emang menurut kalian channel ini oke buat kalian jangan lupa subscribe ya terus jangan lupa juga hmm nyalain loncengnya buat yang udah jadi subscriber yang baru yang yang lama atau yang udah bangkotan banget loncengnya juga jangan lupa dinyalain ya karena biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita terus nggak ketinggalan kalau seandainya salah satu tanyakan ini ada surprise surprise seperti biasa oke kalau ada pertanyaan atau yang lain-lain bisa tulis di kolom komen yang nggak suka bisa klik dislike aja it's okay tapi gua nggak saranin sih hahaha oke i think that's all folks for this video and see you on the next video じゃあね bye bye